4 Jenis Manusia Aku telah memberitahumu ada 3 jenis manusia yang biasa. Manusia nomor 1 teridentifikasi dengan tubuhnya. Manusia nomor 2 teridentifikasi dengan perasaannya, emosinya. Manusia nomor 3 teridentifikasi dengan pikirannya, berpikir, pemikiran. Dan ketiganya tertidur, tidur mereka mungkin berbeda, yang satu tidur dalam tubuh, satu lagi tidur dalam emosi, yang ketiga tidur dalam pemikirannya. Tetapi tidurnya sama, sifatnya adalah tidak sadar, pingsan. Lalu ada manusia keempat, manusia nomor 4. Dia menjadi waspada, dia mengamati tubuhnya, tetapi tidak teridentifikasi dengannya. Dia menggunakan tubuhnya, tetapi tidak pernah tersesat di dalamnya. Dia tetap menyendiri, terpisah, jauh. Dia menggunakan perasaannya, berkali-kali dia dikelilingi oleh perasaannya, tapi dia tidak pernah dikuasai. Dia tetap terpisah, banyak pemikiran di sana, pikiran terus berfungsi dan menciptakan pemikiran, tetapi manusia nomor 4 tetap waspada. Tubuh, pikiran, hati, mereka semua berfungsi. Mereka berfungsi bahkan lebih baik daripada di dalam dirimu karena tidak ada gangguan dari keberadaan terdalam. Keberadaan terdalam tetap menyendiri. Inilah manusia nomor 4. Manusia nomor 4 adalah yang aku maksud dengan sanyasin. Tidak perlu pergi kemanapun, dimanapun engkau berada, jadilah sadar. Dan saat itu juga sanyas pencarian, mulai berfungsi. Ini bukan pertanyaan tentang mengubah tempatnya, ini adalah pertanyaan tentang mengubah sikap batin. Engkau tetap ada dalam tubuh, tetapi sekarang engkau tahu bahwa engkau bukanlah tubuh. Dan begitu nomor 4 ada, manusia dilahirkan. Engkau terlahir hanya dengan potensi untuk menjadi seorang manusia, engkau dilahirkan bukan sebagai manusia. Engkau dilahirkan hanya dengan kemampuan untuk menjadi seorang manusia, engkau mungkin menjadi, engkau mungkin tidak menjadi. Engkau bisa melewatkan seluruh intinya. Engkau bisa pergi berputar-putar, dan tidak pernah mencapai dan menembus pusat keberadaanmu. Tetapi jika kesadaran muncul dan engkau menjadi penuh perhatian, manusia dilahirkan. Umat Hindu telah menyebut keadaan ini duija, keadaan dua kali dilahirkan. Kelahiran pertama adalah melalui orang tua, ibu dan ayah. Kelahiran kedua adalah melalui kesadaran, dan itulah kelahiran sesungguhnya. Kelahiran pertama akan berujung pada kematian, kelahiran kedua tidak pernah berujung pada kematian. Jadi kelahiran pertama adalah kelahiran dalam nama saja, sesungguhnya, itu adalah jalan menuju kematian. Pada hari engkau dilahirkan, sejak itu engkau mulai mati. Suatu hari, seluruh proses akan selesai. Jadi kelahiranmu tidak lain dari pintu masuk menuju kematian. Engkau mungkin perlu 70 atau 80 tahun untuk mencapainya, tetapi engkau telah mulai berjalan menuju kematian setiap saat dalam hidupmu. Hanya ketika engkau terlahir dua kali, duija, hanya ketika kelahiran berikutnya telah terjadi, dan manusia nomor empat dilahirkan dalam dirimu, tiba-tiba, engkau tahu kematian tidak ada. Kematian ada hanya dengan identifikasi. Jika engkau teridentifikasi dengan tubuh, engkau akan mati. Tubuh bukanlah engkau, ia harus ditinggalkan suatu hari. Engkau tidak bisa tetap tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah fase yang sedang lewat, ia hanyalah batu petunjuk, bukan tujuannya. Engkau bisa beristirahat sebentar di bawah naungan pohon, tapi kita harus pergi. Engkau bisa teridentifikasi dengan emosi, tapi kemudian akan ada kematian, dan engkau tahu itu. Tubuh mati sekali dalam 70 tahun, emosi mati setiap hari, setiap saat. Engkau mencintai seseorang dan kemudian ada kematian. Atau, engkau tidak mencintai, suasana hati telah pergi, dan engkau merasa kematian yang halus terjadi. Engkau dulu ramah terhadap seseorang, sekarang keramahan telah menghilang, satu kematian. Setiap saat engkau mati dalam emosimu, dan pemikiran bahkan mati lebih cepat. Engkau tidak bisa menjaga satu pemikiran selama beberapa detik dalam pikiranmu, ia akan berusaha melarikan diri. Cobalah itu, cobalah saja untuk menjaga satu pemikiran selama beberapa menit. Ia tidak akan ada di sana, ia sudah pergi. Ia berusaha melarikan diri. Pikiran mati terus-menerus setiap saat. Hati mati terus-menerus setiap jam. Tubuh juga mati terus-menerus, tapi satu keberlanjutan tetap berlangsung selama 70-80 tahun. Ketiga hal ini adalah identifikasi. Kesadaran keempat muncul ketika engkau tidak teridentifikasi. Terima kasih telah menonton!